Pemirsa perdagangan saham di berusaha efek telah dibuka, kita akan mencermati kinerja perdagangan saham untuk hari ini. Dan untuk mengetahui pergerakan saham hari ini pemirsa, kita bergabung dengan analis mirai aset sekuritas, Mbak Christine Natasha. Selamat pagi Mbak Christine. Selamat pagi Mbak Julita. Iya, Mbak Christine IHSG sudah dibuka tadi dan berada di zona merah, tidak bisa, kayaknya sulit sekali tembus ke level di atas 6 ribu, bahkan sepertinya semakin menjauhi. Ini alasannya apa sih Mbak Christine? Kalau saya lihat sih, ini mengenai kekhawatiran akan lonjakan jumlah kasus baru penularan kasus COVID-19, yang saat ini sebenarnya di berbagai negara di Asia juga sedang melonjak. Lalu saat ini kita juga IHSG sedang berkonsolidasi karena masih adanya kekhawatiran mengenai inflasi di Amerika Serikat yang masih menjadi tema utama bagi para investor dalam beberapa bulan ke depan. Dan juga kekhawatiran mengenai inflasi diperkuat juga dengan lonjakan dari sejumlah harga komoditas yang membuat berbagai macam produk kebutuhan sehari-hari juga menjadi lebih mahal. Dan kita juga masih wait and see untuk notulan dari rapat kebicakan dari The Fed pada hari ini nanti untuk menceritakan bahwa apakah The Fed mengenai inflasi di Amerika Serikat mereka akan mengubah pandangan dovisnya saat ini. Dan kalau kita lihat dari harga WTI sempat turun sedikit hari ini. Jadi hari ini masih berkonsolidasi sih saya lihat. Iya Mbak Kristine tadi dibuka itu sempat ke 5.700. Apakah ini menggambarkan untuk pergerakan hari ini Mbak Kristine? Kalau saya lihat ya karena kita masih wait and see. Sebetulnya walaupun hal-hal positif juga ada karena fundamental Indonesia juga kalau kita lihat masih cukup remain intact. Dan kalau kita lihat karena besok juga akan ada data mengenai trade balance yang di mana trade balance di ekspektasi akan bagus besok. Di mana ekspor kita ekspek akan ekspansi karena global economy juga masih terus mencapatkan pertumbuhan dan juga strong CPO price yang menyebabkan ekspor kita akan bertumbuh. Lalu dari sisi import juga karena ekspansi dari PMI manufacturing kita juga lihat bahwa komponen import kita sebagian besar itu adalah import bahan baku. Kita juga lihat import akan lebih tinggi dibandingkan bulan Maret. Jadi untuk data trade balance sebenarnya masih positif dari sisi situ. Dan karena IHSK sebenarnya sudah support asalnya namun hanya sedang wait and see mengenai hal-hal tersebut seperti trade balance Indonesia dan juga hasil dari The Fed Meeting. Jadi makanya masih berkonsolidasi untuk hari ini. Baik, artinya memang ada beberapa isu yang sedang ditunggu saat ini termasuk soal neraca perdagangan Indonesia. Mbak Kristina, ini ada isu yang sangat-sangat diperbincangkan sejak kemarin yaitu merjernya Gojek dan Tokopedia. Sebenarnya seberapa besar ini dampaknya nanti ke bursa saham bila nanti Gotoh jadi IPO? Mbak Kristina. Saya lihat Gotoh ini cukup besar ya market kapitalisasinya ya. Saya lihat memang Gotoh ini berpotensi untuk mendorong IHSG menjadi lebih positif karena perusahaan ini juga lumayan tech giant dan termasuk top 10 atau unicorn juga di dunia. Jadi saya lihat itu memberikan dorongan optimisme juga terhadap pasar di Indonesia gitu. Baik. Apalagi sekarang sedang marak-maraknya e-commerce juga ya. Baik. Nah untuk hari ini apa saja saham yang masih bisa Anda rekomendasikan untuk para investor? Kalau saya lihat lebih baik buy on weakness untuk saham-saham commodity karena saya lihat ada potensi rebound setelah nanti The Fed mengeluarkan hasil rapat notulannya karena saya prediksi mungkin masih akan stay dovish. Lalu kita lihat juga trade balance kita besok kemungkinan akan surplus which is itu juga satu positif terhadap IHSG dan juga rupiah kita yang kemarin sempat menembus level 14.3 namun di pagi hari ini sempat menguat sedikit jadi buy on weakness saham-saham yang berbasis ada impor bahan baku yang dalam US dollar jadi mungkin buy on weakness atau short term trading untuk consumer goods companies. Baik. Baik itu dia beberapa rekomendasi dari Mbak Christine untuk buy on weakness untuk hari ini ya Mbak Christine. Terima kasih untuk informasi yang pada pagi hari ini. Dan pemirsa Mirai Asset Sekuritas dengan Mbak Christine Natasha. Dan pemirsa kamu masih akan kembali dengan informasi lainnya usai sudah berikut.